para buruh bangunan mempunyai skill masing-masing untuk mempelamir tembok biasanya tergantung pembayarannya pula kalau harian mereka menggunakan skill yang biasa-biasa aja berbeda kalau borongan mereka harus mengularkan jurus gitu menggunakan trik cara cepat itu pun tergantung kondisi temboknya kalau mulus ya misalnya sudah diacis semen itu makin cepat mantap kan mungkin kalian sudah sering mendengar yang namanya burung ontar cuman pasti belum tahu tentang harganya sebenarnya harga burung ontar tersebut bahkan sama halnya kalian menjual harga sapi kalau usianya baru menetas itu harganya mencapai 6 hingga 9 juta rupiah kalau sudah dewasa burung ontar tersebut mencapai 33 juta rupiah itu data di google kalau pengen lihat setiap ada acara event besar biasanya ada selalu ada pernak-pernik oleh-oleh untuk dijadikan gantungan kunci biasanya itu kan diukir dengan alat yang kecil nah untuk itu sekarang sudah ada printer ukir untuk pernak-pernik oleh-oleh tersebut nah gimana menurut kalian apa gak pengen usaha bisnis seperti ini mantap kan karung goni mungkin kalian sudah sering mendengar dan bahkan memiliki karung tersebut kalau kalian mempunyai sabut kelapa yang banyak bisa bekerja sama hampir setiap provinsi itu pada pabrik karung goni tersebut setorkan kesanjang kesana karena karung tersebut memang terbuat dari sabut kelapa ya untuk tambah-tambahan kehidupan anda kan lumayan harga karung goni pun itu kan lumayan 5 ribu rupiah para fotografer untuk mendapatkan uang bukan hanya memfoto para pengantin melainkan mereka juga bisa memfoto keindahan alam dan hasil foto tersebut bisa dijual berbagai website bahkan ratusan untuk itu mereka pun berlomba-lomba untuk mencari foto terbaik dijadikan cuan nantinya nah gimana apakah kalian ingin menjadi fotografer inovasi perangkap ikan maupun para pemancingan itu sudah kian manju salah satunya perangkap ikan yang satu ini itu sama halnya dengan menggunakan pemancingan ketika diberikan makanan di perangkap tersebut maka itu bisa menangkap ikan tidak menggunakan kail lagi berbeda kalau memang hobi memancing ini tidak akan berpengaruh terhadap mereka dikarenakan memancing itu adalah suatu hobi yang dicari adalah jerujutan tarikan ikan tersebut salah satu teknik untuk menjala ikan sebenarnya itu hanya menggunakan batu ketika sebelum menjala lemparkan saja batu tersebut fungsinya itu seolah-olah adalah pakan yang akan dimangsa oleh para ikan predator setelah batu dilemparkan maka tidak lama kalian harus melemparkan pula jalannya maka di waktu itu ikan akan terkumpul di situ teorinya nah bagaimana mantap kan kami akan selalu berbagi ilmu dan hal unik bukti support kalian tekan tombol subscribe dan notifikasi loncengnya selamat menikmati selamat menikmati